Intro RCL 9,7 kami ada bersama anda Selamat siang sahabat RCL Pada kesempatan siang hari ini Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas Tengah berada di ruang terbuka hijau Tenjo Resmi Yang merupakan salah satu taman atau ruang terbuka hijau Yang berada di kecamatan Palabu Tepatnya adalah di Desa Citepus Kecamatan Palabuan Ratu Atau di depan SMP Negeri 3 Palabuan Ratu Seperti apa sih taman atau juga ruang terbuka hijau Tenjo Resmi ini Kita akan saksikan bersama Ruang terbuka hijau Ruang terbuka hijau Atau RTH Taman Tenjo Resmi Yang berlokasi di Desa Citepus Kecamatan Palabuan Ratu Terus menjadi daya tarik bagi warga dan wisatawan Taman ini telah menjadi bagian penting Dari kehidupan masyarakat Sejak dibuka untuk umum pada tahun 2013 yang lalu Menurut Bapak Noval Selaku pengelola taman dari Dinas Perkim Taman Tenjo Resmi telah dibuka dari tahun 2005 Dan diperuntukkan bagi umum pada tahun 2013 Secara letak geografis Taman ini masuk ke Desa Citepus Kecamatan Palabuan Ratu Dan pemanfaatannya bagi warga masyarakat Adalah sebagai tempat istirahat dan berolahraga Apalagi selalu ramai dikunjungi pada akhir pekan Taman Tenjo Resmi ini sebetulnya Sudah dibuka sejak tahun berapa? Dari tahun 2005 2005 Kalau untuk perbaikan dan pemanfaatannya sendiri Sudah dimulai sejak tahun? Diperuntukkan untuk umum dari tahun 2013 2013 Baik Pak Kalau secara geografis Pak Letak pastinya ini tuh berada di kelurahan Ini masuknya ke Desa Citepus Oh Desa Citepus Kecamatan Palabuan Ratu Ya Kecamatan Palabuan Ratu Pemanfaatan sendiri Pak oleh warga masyarakat Kebanyakan yang datang ke Tenjo Resmi ini Sebagai tempat apa? Biasanya Sebagai tempat istirahat Terus tempat olahraga juga gitu Oke 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 Kebanyakan ramai nya apakah di hari-hari biasa Atau akhir pekan atau seperti apa Pak? Ya biasanya akhir pekan Taman Tenjo Resmi sendiri Menawarkan suasana yang asri dan nyaman Dan menjadikannya sebagai tempat favorit Untuk berolahraga dan bersantai Selain itu Taman ini juga berfungsi sebagai paru-paru kota Yang membantu menjaga kualitas udara dan lingkungan Keberadaan RTH seperti Taman Tenjo Resmi Sangat penting untuk mensejahterakan fisik dan mental Warga Palabuan Ratu Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Akan pentingnya ruang terbuka hijau Taman Tenjo Resmi diharapkan dapat terus terjaga kebersihannya Dan kelestariannya Untuk dinikmati oleh generasi mendatang